Yang pemirsa terkait perampokan dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Desa Paru, Kejabatan Marosopo, Kabupaten Buarujambi. Beberapa waktu lalu, polisi terus melakukan pegejaran. Kepolisian menyebutkan pelaku yang berperan sebagai coki telah terdeteksi keberadaannya. Peristiwa perampokan dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Desa Paru, Kejabatan Marosopo, Kabupaten Buarujambi. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Senin sore 22 November 2023. Dari dua pelaku, satu orang berhasil diringkus, dan satu orang yang berperan sebagai coki, hingga saat ini masih menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Moro Jambi AKBP Wahyu Istanto Bram Widarso mengatakan, satu orang pelaku perampokan yang berhasil kabur telah terdeteksi keberadaannya dan sedang diupayakan pengejaran atau penangkapan oleh pusar dan keberadaan pelaku di luar Provinsi Jambi. Yang satu, terdeteksi keberadaannya, cuma sedang diupayakan oleh pusar untuk penangkapan. Kemarin kami ketahui sedang melakukan pengajaran untuk kabur. Diketahui korban adalah seorang pria buddha yang merupakan bos kelapa sawit yang bernama Gunawan, usia 27 tahun, asal Moro Sabah, Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Salah satu pelaku yang berhasil diamankan atas nama Suwandi, berusia 40 tahun, merupakan warga Sumatera Selatan. Dan satu orang berhasil kabur atas nama Jafar, berusia 35 tahun, warga kota Jambi. Hingga saat ini tim kepolisian terus melakukan pengejaran. Terima kasih telah menonton!